Lihatlah sekarang dia, ada di mana posisi sekarang mentalnya, banyak yang menjauhinya, banyak yang berpaling darinya. Ya kasihan juga, gak ada yang nyumpot. Yang nyumpot ada, tapi sedikit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat Allah fiyat. Semoga saudaraku semua, penonton-penonton setia channel 4 di depan maung maja baik, selalu dilindungi Allah, selalu mendapatkan rahmatnya. Dan semakin bertambah rejekinya, hal yang paraka yang manfaat, juga diberikan kesehatan, umur yang manfaat. Dan semoga semakin baik akhlaknya, budi bekertinya, semakin baik juga ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita semua, ikut kebahagiaan mendapatkan syafatnya beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Yawmi Kiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya bersama Pak Lurah. Pak Lurah, bagaimana kabarnya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Kita ada kegiatan apa hari ini? Temanya apa ini? Pengen tanya-tanya saja. Judulnya nanti-nanti saja. Judulnya nanti, yang penting kita... Kita ada tema cuma rahasia. Rahasia. Kalau penonton lama mesti tahu kalau rahasia itu berarti sesuatu yang rahasia. Tak bisa diungkapkan. Harus dirahasiakan dengan untuk... Dicerna saja, dicerna sendiri. Dicerna saja. Ya, bisa dimulai. Nah, dan untuk sekali lagi, diperlu diperhatikan lagi bahwa jangan dipercaya 100% apa yang diucapkan Barang Keib. Karena belum tentu benar, belum mewakili kebenaran. Karena yang mutlak benar hanya Allah SWT itu saja. Jangan, tidak perlu dibanding-bandingkan juga dengan yang lain. Karena memang kembali lagi yang benar hanya Allah itu saja. Sudah, langsung tidak bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya jawab, seperti biasanya, membaca saatnya dua kali dan salawatnya tiga kali. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau panggil apa ini saudaraku? Gikusumo Gikusumo Oh, yang kemarin? Kemarin pernah hadir ke sini enggak? Bukan, berbeda. Berbeda. Emen yang dimana tadi? Posisi tadi dimana? Boleh. Saya ada di sebelah barat dari tempat ini. Kalau kalian menyebutnya pusat. Oh, di pusat. Berarti saya hadirkan ke sini, berarti tahu keadaannya 03. Saya tahu. Untuk penjelasannya dan kondisinya silahkan diceritakan. Sebelumnya, hadirkan rokok kopi dan makanan kesukanya, biar lebih nyaman. Ya, terima kasih. Untuk nanti saja ini saya bawa pulang makanannya. Rokoknya. Untuk bekal. Wah, sepantar ya. Baik. Mohon maaf sebelumnya. Iya, sama-sama. Kondisi, keadaan, fisiknya, mentalnya, pikirannya sedang ada di bawah. Orang yang kamu maksud sedang benar-benar ada di bawah. Berarti banyak yang menguncilkan. Atau banyak ejekan. Banyak mendengar romongan yang enggak. Benar. Berarti ngedrop pikirannya. Itu karena olahnya sendiri. Kok bisa dikatakan kayak itu? Kan sudah niat. Ya, memang berniat menjadi pemimpin. Dan kenapa tidak terpilih itu juga karena dirinya sendiri. Karena sikap dan tindak tanduknya. Atau karena janji-janji. Banyak hal dari sikapnya, dari caranya berbicara, dari gestur tubuhnya. Berarti banyak ya kekurangannya. Menunjukkan isi hatinya yang terdalam. Apa yang ada di hatinya secara tidak sadar tercemin ke dalam tingkah lakunya. Itulah yang sedang terjadi dalam dirinya. Yang dia harapkan bisa membantunya untuk menjadi pemimpin. Malah ternyata meninggalkannya. Berarti dulu pendukungnya gimana? Pendukungnya saat ini? Yang kemarin-kemarin itu pendukung itu benar-benar mendukung? Cuma suaranya saja ya. Ada yang mendukungnya. Ada pula yang hanya mendukung karena iming-iming. Dan ada yang sekedar asal memilih. Seperti itu. Yang benar-benar setia pun hampir sedikit. Sedikit sekali. Kawangan keluarga dan orang-orang terdekat. Itu yang memilih. Karena itu bisa menggait atau mendapatkan hati manusia. Akyat. Itu tidak hanya butuh dari mulutnya saja. Tapi juga dari tindakan dan perilaku. Dari ucapan, dari sikap semuanya diperhatikan oleh rakyat. Rakyat itu pintar. Sebenarnya pintar rakyat itu. Mereka bisa melihat rakyat itu. Bisa melihat bagaimana pemimpin yang mereka inginkan. Tidak seperti itu. Tidak seperti yang saat ini dia lakukan sebelum-sebelumnya. Tidak harus menjelekkan orang lain. Kenapa harus menjelekkan orang lain. Berarti karena tindakan rakyatnya dia itu. Terus pendukungnya malah menurun. Lihatlah sekarang dia ada di mana posisi sekarang mentalnya. Banyak yang menjauhinya. Banyak yang berpaling darinya. Ya kasihan juga ya. Tidak ada yang nyumpot. Yang nyumpot ada. Tapi sedikit sekali. Ini rencananya untuk banding lagi apa enggak? Untuk maju lagi enggak? Minta diulang enggak? RTK ini. Yang saya bisa katakan adalah. Tidak punya kekuatan. Dalam politik. Masih mencari-mencari. Mencari dukungan. Yang punya kekuatan adalah degengannya. Orang di belakangnya. Itu yang punya kekuatan. Jika itu berpaling darinya maka dia bukan siapa-siapa. Seharusnya seorang pemimpin itu tidak boleh jadi boneka seperti itu. Pemimpin itu harus tegas, lugas, bijaksana. Harus keuat dan perani demi rakyatnya. Bukan jadi boneka. Politik. Sayang sekali. Saya tidak harus menjalankan orang. Tapi itulah yang terjadi. Semoga bisa jadi pemimpin. Seperti dia itu seperti jadi boneka untuk orang-orang di belakangnya itu. Sebenarnya dia kan sudah mengerti politik itu gimana. Resikonya itu apa. Caranya kan sudah paham untuk dia. Sudah paham. Sudah paham sekali. Kurang lebihnya sudah paham. Pendukungnya banyak. Tapi paham dengan siap itu berbeda jauh. Iya. ketika hasil yang keluar jauh dari perkiraan. Jauh sekali. Minim sekali. Malu, malu. Apalagi ini gandengannya itu benar-benar tidak cocok. Ternyata orang-orang di sekitarnya mendukung yang lain. Itulah yang dia tidak punya kekuatan. Hanya jadi boneka. Terbahaya kalau pemimpin seperti itu. Saya tidak menjelekkan loh ya. Ini. Sebenarnya. Saya tidak mendukung satu dan dua dan juga tiga. Saya mendukung yang benar. Ini kan untuk pengarah saja. Sebenarnya dari tiga itu tidak ada yang baik sebenarnya. Semuanya kan sudah punya rencana kedepannya. Masing-masing sudah punya rencana. Rencana yang kalau gagal. Ya rencana yang sudah direncanakan jauh-jauh hari itu kan gagal juga. Ya itulah. Pikirannya sekarang down. Ya. Sering melakukan hal keliru. Sering blunder. Agak-agak kurus sekarang kelihatannya. Emosi. Amarah. Meledak-ledak tidak terkendali. Karena rasa malu itu tadi. Rasa malu. Kurangnya keikhlasan. Dan kesungguhan. Untuk memperbaiki bangsa. Itu tekatnya kurang kuat. Hanya ingin. Punya kekuasaan saja. Tanpa punya kekuatan. Ya sulit. Ya jadi komandan harus punya pasukan. Betul. Kalau pasukannya melenceng ya. Seorang raja itu butuh pasukan. Seorang raja itu butuh patih. Butuh banyak hal. Juga tidak bisa semena-mena. Juga tidak bisa. Harus melihat rakyatnya juga. Kondisi rakyatnya bagaimana. Itu raja. Harus adil. Berarti ini sering emosi mengebu-ngebu lagi. Ingin. Keinginannya tidak tersampaikan. Semakin. Karu-karuan pikirannya. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan menemukan pintu hidayah. Dan mau menerimanya hidayah itu. Kalau hidayah itu sudah berkali-kali turun. Tidak hanya untuk dia tapi untuk banyak manusia. Tapi tidak ditangkap. Karena masih tertutup oleh dosa. Tertutup oleh keinginan namsu dunia. Setelah. Setelah sekarang ini namsunya masih mengebu untuk. Kualisi lagi. Atau. Masih. Dimul. Dimulasi. Masih. Malah saya bisa bilang berbahaya orang ini. Berbahaya. Jika tidak di awasi dengan ketat. Berarti bisa ada huru hara ini. Tapi saya tidak boleh mengatakan sesuatu. Huru hara ini. Harus di. Huru hara raki. Berarti semakin bisa. Orang kalau mentalnya sudah dan melakukan apa saja. Halal. Melakukan apa saja. Tidak peduli benar-salah. Itu harus dijaga benar-benar. Itu harus di hati. Orang yang sudah metaldon itu. Jangan malah dikucilkan. Tapi. Dirangkul. Sebenarnya. Karena kayak itu. Harusnya. Tapi ya. Namanya manusia. Masih punya ambisi. Sayang sekali. Apalagi. Sudah. Itu saja. Ya. Itu saja. Ya. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Terus tidak terlalu ambisi dengan posisi. Untuk perbaiki mental. Mungkin banyak manusia-manusia saat ini yang mentalnya sedang terganggu. Tidak mampu atau tidak kuat menghadapi cobaan. Ujian. Ujian. Ya. Yang ada di dunia. Ya. Lihatlah. Sebenarnya ujian itu sesuai dengan kapasitasmu. Ya. Hanya kamu yang berpikirnya negatif. Sebenarnya pas untuk menghitung. Untuk membuat kamu semakin kuat. Itu kasih sayangnya Tuhan kepada. Ya. Maka jika kamu ingin memperbaiki mental. Dekatilah. Yang membolak-balikkan hati. Mendekat sama pencipta alam semesta. Benar. Ya. Mohon ampun atas dosa-dosa. Sudah. Kumpung belum terjadinya kiamat kecil. Kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Ya mati. Jadi. Kumpungnya masih ada di badan. Ya bertobat. Sebelum menyesal di akhir nanti. Sebelum ketika didatangkan. Yang sebenarnya kamu kaget. Dan kamu meratapi perbuatan terdahul. Sayangnya sudah terlanjur. Dan kamu sudah tidak bisa kembali hidup lagi. Ya sudah. Neraka jahat. Kesuai dengan tempatmu. Makanya bertobatmu. Sebelum nyawa. Lepas dari jasadmu. Ya. Terima kasih. Sudah. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Penonton. channel kami. Dan silahkan kembali. Dan bekalnya dibawa semua. Terima kasih. Ada kehadirannya. Ya. Sama-sama. Kembali. Keluar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.